Ya, dan kembali bersama kami di Sepekan Trier. Aku udah bina ke Meikarta, kamu di mana? Yang pertama yang menghebohkan jagad dunia maya dan juga pemerintahan adalah mengenai mega proyek Meikarta yang ternyata di Sinadir ternyata terdapat kasus penyuapan di dalamnya. Terus sekali, kenapa mega proyek? Karena memang Meikarta ini, teman-teman kalau kita lihat ya, itu memakan lahan seluas 500 hektare dengan nilai investasi Rp278 triliun besar sekali tentunya. Nah, dan sebelumnya memang ini sempat terjadi juga, adanya operasi tangkap tangan. Ini kalau kita lihat bersama ya, ini KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan juga ada 8 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait perizinan proyek Meikarta. Pada pukul 10 lebih dari 58 waktu Indonesia bagian Barat, tim identifikasi dari KPK ini sempat melihat adanya tim di mana adanya penyerahan uang kepada Tar Yudi. Ini merupakan konsultan Lipo Group kepada Neneng Rahmi yang merupakan kepala bidang tata ruang dinas PUPR di mana penyerahan itu tidak berlangsung di sebuah rumah, melainkan berlangsung di sebuah jalan raya. Di mobil Tar Yudi ini pun, petugas menemukan barang bukti teman-teman berupa uang senilai Rp90.000 Singapura dan juga uang rupiah tunai Rp23.000.000. Nah, di saat yang bersamaan juga namun di lain tempat, ini pada pukul 11, KPK menangkap konsultan Lipo Group Fitra Jayapurnama di rumahnya. Nah, pada jam 1 siang ini KPK menangkap kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Bekasi Jamaluddin di sebuah gedung pertemuan di Bekasi. Nah, pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, ini tim mengamankan Henry Jasmine, pegawai Lipo Group dan juga Billy Sindoro yang merupakan eksekutif Lipo Group yang ikut tercinduk. Nah, di sini pengacaranya mengatakan bahwa tidak akan menoleransi setiap tindakan korupsi yang dilakukan penggawainya. Nah, jika memang ada penyimpangan, dikatakan gitu, atas prinsip anti korupsi yang menjadi kebijakan perusahaan, maka PT MSU tidak akan menoleransi penyimpangan tersebut. Banyak sekali orang yang kemudian menanyakan, bagaimana keberlangsungan pembangunan unit yang sudah mereka beli ataupun mereka investasikan? Apakah akan berlanjut? Ataukah bisa dirifan? Nah, kita nantikan tentunya seperti apa kebijakan dari pihak Lipo dan juga dari pihak KPK terkait dengan kasus ini. Yang kedua, yang cukup mengebohkan media masa dan juga netizen adalah sejumlah peluru yang nyasar ke ruangan di gedung DPR RI, tepatnya di Nusantara 1, kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kenapa bisanya saya perhatikan besarnya? Itu perhatikan besar dari para warganet. Mengapa demikian? Karena tentunya di sini memang sudah ada dua kali peristiwa serupa yang terjadi dalam waktu kurang lebih jaraknya dua hari. Yang pertama pada tanggal 15 Oktober tahun 2018, tepatnya pada waktu itu siang hari, di mana dua ruangan kerja anggota DPR di gedung Nusantara 1 terkena tembakan di ruangan anggota fraksi Gerindra yang bernama Weni Warau dan anggota fraksi Golkar, Bambang Heri Purnama. Salah satu tembakan ini bahkan dikatakan nyaris mengenai kepala seorang staff ahli yang sedang berada di ruangan Bambang Heri Purnama. Di mana perlu itu ditunjukkan sendiri, mungkin teman-teman sudah tahu ya, bahwa menembus di sisi bagian belakang kerundung sang tenaga ahli tersebut. Nah, di sini juga ada pernyataan dari Direktur Kresersi Kriminal Umum, Polda Metro Jaya, Kompenspol, Niko Afinta, mengatakan bahwa peristiwa serupa pada tanggal 15 itu terjadi di lantai 13 dan lantai 16. Nah, di gedung DPR ini dikonfirmasi bahwa kemungkinan besar ini adalah perlu nyasar. Dari hasil orang TKP pula bahwa terlihat lokasi ruangan tersebut sejajar dengan lokasi lapangan tembak dari Perbakin. Dan tidak lama berselang dari peristiwa tanggal 15, tepatnya hari Senin, hari Rabu ternyata, siang hari juga warganya dihebohkan juga, dan juga para staff media yang ada di gedung DPR RI, tepatnya tanggal 17, hari Rabu, ini kembali ditemukan ada bekas tembakannya di lantai 10 dan lantai 20, di gedung Nusantara 1 lagi, teman-teman. Nah, di sini dikonfirmasi bahwa memang itu merupakan ruangan milik Totok Haryanto dari fraksi PAN di lantai 20, dan juga ruangan Vivi Jayabaya di lantai 10 dari fraksi Demokrat. Nah, memang ada banyak sekali spekulasi yang bermunculan, dari pihak kepolisian pun yang masih memberikan sejumlah hasil sementara dari hasil olah tempat kejadian perkara, dan dikatakan bahwa spesifikasi sementara yang ditemukan dari tim, memang ada kemiripan dengan peristiwa yang sempat terjadi pada hari Senin. Namun, apakah ini juga peristiwa serupa, ataupun adanya mengonfirmasi ada spekulasi ketersengajaan, kita masih menunggu tentunya dari pihak kepolisian. Banyak sate, Bang. Di berapa tusuk? Satu tusuk makan sini. Kacangnya jangan lupa. Kecap. Lomboknya potong-potong. Hijuh, Bang. Lomboknya. Laper, Bang. Iya. Kerupuknya banyak lupa. Iya, iya. Ungkus pisah. Kerupuk kuningnya satu. Yang merahnya banyak. Karetnya dua. Betul. Rendang. Khusus ke orangnya sekalian. Iya, next adalah apresiasi dari warganet yang sangat besar terhadap aktif Sunamaya yang dianggap sukses untuk mempotretkan dirinya sebagai sang ratu horor Indonesia, Susana, dalam film Bernafas Dalam Kubur. Nah, udah ini belum nonton, belum kalian? Oh, tapi sebelum saya bahas nih ya, teman-teman. Ini buat cerita kita aja ya, begitu. Karena memang tim Medcom ini dari tadi. Dari tadi pagi kita sudah tapping beberapa kali untuk topik kali ini. Dan kita menemukan beberapa kejanggalan di sini lho. Misalkan ada beberapa teknis yang nggak berjalan sesuai dengan mesinnya. Padahal kalau kita cek, normal-normal aja. Nah, ada apa? Jangan-jangan kita juga ini nih. Mendapatkan ini juga. Aura negatif atau aura ini ya. Bunda juga ya mungkin ya. Tapi ngomong-ngomong soal memang aura begitu ya. Dikatakan bahwa warganet ini, ternyata aura runa maya ini dikatakan berhasil sekali untuk mempotretkan sang ratu horor Indonesia. Dari ekspresi matanya, dari kemudian makeup yang diberikan, dan juga secara penyampaian dialognya ini dalam film Bernafas Dalam Kubur itu dikatakan sangat-sangat bisa menyerupai Bunda Susana. Oke, nah selain itu juga di sini ternyata memang sebelum film itu main di bioskop, ada banyak sekali trailer yang sudah muncul di media sosial dan dibagikan oleh sejumlah akun. Ternyata ini mendapatkan respon yang luar biasa tinggi. Banyak sekali yang kemudian meripost, tambah lagi, repost lagi, sampai akhirnya viral. Dan semua orang, hampir banyak sekali yang kemudian meripost ini mengatakan sangat tidak bisa menunggu lagi. Dia nggak sabar lagi buat bisa nonton film Bernafas Dalam Kubur. Nah, ini juga dikatakan juga dari warganet. Mereka mengatakan kalau apresiasi, kita juga bisa kasih ke Luna Maya juga. Kenapa? Karena E4 dari Luna Maya ini, teman-teman, ternyata luar biasa. Tidak hanya mempelajari skrip ataupun seperti scamming saja begitu dalam skrip, tapi ia ternyata, ia juga bisa kemudian mengikuti semua tradisi yang pernah dilakukan oleh Mendiang Susana pada waktu masa hidupnya. Seperti misalkan, ia mendatangi keluarga terdekatnya, ia mendatangi rumah Cliff Sangra, yang merupakan suaminya. Dia mengatakan juga, dia ingin belajar apa sih tradisi yang dilakukan Bunda pada waktu itu. Itu tadi 3 trending topik yang sudah kami berikan untuk Anda dalam sepekan terakhir kali ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, berikan like juga, dan juga komen untuk mendukung kami di medkom.id. Sampai jumpa minggu depan.